Menentangkan pesan, memperhatikan saudara, Haji Romi Kota Palembang, menggelar sidang paripurna dengan agen yang mengumumkan secara resmi pemberhentian Wali Kota Palembang non-aktif Romi Herton, sekaligus membacakan pengusulan Wakil Wali Kota Palembang Harno Joyo menjadi Wali Kota Definitif. Menurut Ketua DPRD Palembang, Darmawan, dalam sidang paripurna ini pihaknya telah membacakan surat keputusan dari Mendagri mengenai pemberhentian Wali Kota non-aktif Romi Herton serta mengangkat PLT Wali Kota Palembang Harno Joyo menjadi Wali Kota Definitif. Keputusan rapat paripurna ini akan diberikan ke Gubernur untuk diteruskan ke Mendagri sehingga kita dapat melakukan pengangkatan secepatnya. Tadi Alhamdulillah kita paripurna ke-9 tahun 2015 ini membacakan dua surat dari Mendagri resmi di tangan Pak Yajawa Kemolo dan surat dari Gubernur. Itu pada hari ini kita telah membacakan. Itu kita serahkan kepada Mendagri. Hasil paripurna ini kami serahkan kepada Gubernur, Gubernur nanti ke Mendagri. Sementara itu PLT Wali Kota Palembang, Harno Joyo mengungkapkan, pembacaan surat Mendagri ini tidak serta-merta membuat dirinya menjadi Wali Kota Definitif. Masih ada proses yang harus dijalani untuk mendapat keputusan pengangkatan Wali Kota Definitif. Selama menunggu keputusan tersebut, pihaknya akan terus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Menyampaikan surat dari Mendagri maupun Gubernur, ini memang mekanismenya seperti itu. Jadi bukan serta-merta setelah dibacakan ini saya sudah definitif, bukan. Jadi masih ada proses lagi setelah paripurna DPR nanti hasil dari paripurna akan disampaikan ke Pak Gubernur. Nira Laras Ayu, Gusti Putu Sumertayasa, Sriwijaya TV